Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani hari ini admin akan share ke teman-teman semua Dengan botol bekas ini dan juga cotton bud 2 batang Akan ada manfaat yang luar biasa sahabat Tani Oke sahabat Tani ini juga dalam rangka kita melakukan pemupukan Yang pertama sahabat Tani dengan kunyit Oke sahabat Tani tanam tomat modal kunyit akan kita lanjutkan di part 2 Kali ini kita memasuki part 2 dalam proses pemupukan Oke sahabat Tani sebelum ke proses pemupukan Kita akan bagikan dulu ada kreas ini dari botol bekas dan juga cotton bud 2 batang Oke sahabat Tani untuk yang pertama kita tutup dulu ini botol bekasnya Ya sahabat Tani selanjutnya kita akan lubangi botol bekas ini dekat tutupnya Kita akan lubangi dengan paku kecil seperti ini Paku triplex sahabat Tani ya kita akan lubangi 2 lubang di sisi kiri dan kanan sahabat Tani ya Oke sahabat Tani admin akan lubangi dulu ini ke 2 lubang ini sahabat Tani ya Ya sahabat Tani seperti ini lubangnya Nah lubang ini ini akan kita masukkan cotton bud ke lubang ini sahabat Tani ya Nah apa sih min fungsinya Fungsinya yaitu supaya proses pemupukan kita nanti lebih efektif dan efesien Dengan menggunakan botol bekas dan cotton bud ini Oke sahabat Tani kita akan lepas dulu ini kapasnya pada cotton bud ini sahabat Tani ya Nah setelah dilepas seperti ini kita tinggal pasang ke botol ini Nah ini lubangnya sudah kita siapkan lalu cotton budnya kita masukkan ke lubang ini sahabat Tani ya Sahabat Tani sebetulnya ini adalah teknologi pertanian Israel sahabat Tani ya Yaitu teknologi tetes ya teknologi drip irigasi tetes pada tanaman Nah sahabat Tani admin akan bagikan kreativitas ini ke teman-teman semua Nah untuk ujungnya tadi botol ini kita gunting sahabat Tani ya Untuk memasukkan airnya ke botol ini Ini adalah teknologi Israel yaitu drip irigasi tetes Dan admin akan bagikan ke teman-teman semua untuk proses pembuatan secara sederhananya Oke sahabat Tani selanjutnya kita siapkan tali bisa menggunakan tali kain ataupun tali karet Tapi admin akan menggunakan tali kabel saja Alhamdulillah ada tali kabel ya ini lebih awet sahabat Tani ya Oke sahabat Tani kita siapkan talinya dua Karena kita akan ikat ke lanjaran ini sahabat Tani ya untuk botol akuannya sahabat Tani ya Ya selanjutnya kita tinggal ikat sahabat Tani Di bagian bawah satu ya Kemudian di bagian atas satu Dua juga cukup ya Karena ini hanya menahan botol ini supaya tidak robo saja sahabat Tani ya Terima kasih telah menonton! Oke sahabat Tani kita lanjutkan ke pengikatan yang atas sahabat Tani ya Ini bisa menggunakan tali karet Tali kain ataupun tali yang lainnya sahabat Tani ya Usahakan tali yang lebih awet sahabat Tani ya Oke sahabat Tani admin akan bagikan ke teman-teman semua Fungsinya ini fungsinya nanti untuk menyiram Supaya air bisa keluar lewat sini sahabat Tani ya Lewat ke tempat ini dan juga ke sebelah sini sahabat Tani ya Sehingga penggunaan airnya lebih efesien sahabat Tani ya Nah sahabat Tani kita akan coba ya Ini percobaan kita akan coba isi air ini Dan kita akan saksikan bersama-sama untuk hasilnya sahabat Tani ya Ya sahabat Tani ini hasilnya seperti ini Airnya menetes pada tanah dekat akar tanaman kita Ini lebih efektif ya untuk melakukan penyiraman terutama di musim kemarau sahabat Tani ya Nah seperti ini ya Ini yang sebelah sini juga mengalir sahabat Tani ya Oke sahabat Tani ini cocok sekali bagi teman-teman yang suka menanam di media polybag seperti ini Jadi kita lebih hemat tenaga sahabat Tani ya Kita tinggal siram saja botol ini Sehingga nanti air mengalir ke tanah lewat cotton bud ini Oke sahabat Tani supaya air ini lebih hemat Maka bisa juga kita tutup dengan tanah ujung cotton budnya ini sahabat Tani ya Supaya airnya tidak terlalu deras sahabat Tani ya Sehingga airnya di botol ini lebih awet sahabat Tani ya Nah sahabat Tani kenapa admin membuat ini Ini tujuannya supaya kita dalam proses pemupukannya mudah sahabat Tani ya Karena kita memupuk itu kan harus ada dosis Nah dosisnya supaya pas Maka admin siapkan ini Sehingga nanti kita melakukan pemupukannya itu 1 liter sahabat Tani ya Setiap kali pemupukan Nah sahabat Tani admin akan lanjutkan pemupukannya ya Ini pemupukan yang pertama Tanam tomat modal kunyit part 2 sahabat Tani ya Yang kemarin itu part 1 Proses pendanaman dan sekarang proses pemupukan Yaitu tanam tomat modal kunyit part 2 Oke sahabat Tani kita akan melakukan pemupukan dengan kunyit ini 2 tutup botol seperti ini sahabat Tani ya 1 2 Nah sahabat Tani 1 gayung ini kita akan isi dengan air Kemudian kita akan siramkan pada botol ini Untuk melakukan pemupukan yang pertama 3 hari setelah pindah tanam Untuk tanaman tomat modal kunyit sahabat Tani ya Dan ini sebetulnya pemupukan yang kedua setelah 10 hari lalu Melakukan pemupukan pada pupuk dasar di media tanam Oke sahabat Tani Seperti inilah hasilnya Kreativitas kita sahabat Tani ya Modal botol saja dan cotton bud saja bisa seperti ini Oke sahabat Tani lakukan seperti ini ya 3 hari sekali atau seminggu sekali dalam proses pemupukan Oke sahabat Tani seperti itulah teknologi pertanian Israel Sahabat Tani ya teknologi pertanian Israel Cuma kita aplikasikan pada alat yang sederhana saja Menggunakan botol bekas dan juga cotton bud Oke sahabat Tani seperti ini bisa diaplikasikan Baik di polybag ataupun di tanaman pegunungan ya Yang jauh dari air Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Selamat menikmati